. Presiden Jokowi meresmikan RS Maya pada Bandung pada Senin, 6 Maret 2023. Jokowi sudah berada di Bandung sejak Minggu, 5 Maret 2023. Pada kesempatan itu, Jokowi meminta RS Maya pada Bandung tidak hanya melayani masyarakat kelas menengah atas saja. Namun, Jokowi juga meminta S. Maya pada menerima pasien BPJS Kesehatan. Lantas, siapakah pemilik RS Maya pada tersebut? Rupanya, RS Maya pada tergabung dalam Maya pada grup milik Dato Sri Tahir, Salah satu orang terkaya di Indonesia, berdasarkan data Teril Time Forbes Billionaires List, per Jumat 24 Februari, kekayaan keluarga Dato Sri Tahir mencapai 4,4 miliar as dolar. Dalam peresmian RS Maya pada oleh Jokowi, Dato Sri Tahir tampak hadir. Dia berada di belakang Presiden saat Jokowi memberi sambutan. Ada momen menarik dari Dato Sri Tahir saat Jokowi resmikan RS Maya pada. Saat itu, Jokowi memberi sambutan. Dato Sri Tahir berada di belakangnya, mengenakan masker. Sedangkan di jajaran di barisan Jokowi, tampak tidak mengenakan masker. Seseorang datang lalu membisiki Dato Sri Tahir. Seketika, orang terkaya nomor 8 di Indonesia itu langsung membuka maskernya, selain sebagai konglomerat, Dato Sri Tahir juga ternyata anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebagai pejabat negara, dia harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK. Total harta Tahir senilai 15,7 triliun rupiah terdiri dari harta bergerak dan tak bergerak. Namun, dia punya utang 6,9 triliun rupiah. Sehingga, total keseluruhan harta kekayaan Dato Sri Tahir ini mencapai 8,7 triliun rupiah. Saya tadi sebetulnya mau minta kepada dirut rumah sakit maya pada Hospital Bandung, jangan hanya melayani yang menengah atas, tapi yang BPJS juga dilayani. Tapi ternyata sudah, sudah ada BPJS, dilayani banyak di sini. Terima kasih. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan maya pada Hospital Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.